Halo yo what's up guys, kali ini gue bakal merekomendasikan tempat yang sangat-sangat menarik karena restoran ini murah banget dan tempatnya juga enak lokasinya ada di sebelum Taman Safari kalau kita dari bawah gue sangat-sangat merekomendasikan karena ini bener-bener puas sih makan disini nah pemandangannya juga udah enak banget nih nama restorannya itu max 10.000 nah kita liat aja nanti dalemnya kayak gimana karena gue suka banget sih termasuk salah satu tempat makan favorit gue kalau ke puncak depannya juga lumayan bagus ada pemandangannya jadi luas banget nah dalemnya nih sangat-sangat ya lumayan terlihat mewah lah tapi jangan sampai kaget karena menu-menunya itu bener-bener pas di kantong ini dia kita ke dalam kelihatannya kayak memang restonya gede banget ya konsepnya tuh kayak lebih ke timur-timur gitu mungkin sebelumnya pernah jadi tempat apa atau mungkin ownernya orang timur ini lantai pertamanya lantai 1 ada tangga ke atas gue sih sebelum-sebelumnya biasanya di lantai 2 karena biar bisa ngeliat view nya tuh lumayan nah kalau lantai 1 nya tempat kita pesan makannya menu nya sangat-sangat beragam pilihannya banyak jadi kita gak perlu khawatir bosen sama satu menu aja enggak jadi disini tuh ada berbagai macam makanan dan cuma 10 ribu aja menunya itu rata memang ada yang 12 ribu yaitu nasi goreng cumi nasi goreng ikan asin dan sop iganya 15 ribu selebihnya semuanya 10 ribu ada apa? ada paket mie ayam paket mie goreng bihun goreng nasi bulu gogi nasi goreng nasi rames nasi gudeg soto ayam nasi rendang chicken katsu bubur ayam bakso pokoknya ini enak-enak banget ini nasi goreng teri nya nih temen gue jadi mesen nasi goreng teri dan pilihannya juga lumayan enak karena kita tinggal tunjuk aja nih saya yang mau yang ini yang ini yang ini jadi kita tinggal liat nih wah kayaknya gue lagi mau yang ini nah sistemnya kayak taskrin warteg ya jadi kayak rasmanan gitu nah kalau yang ini temen gue tertarik di nasi goreng teri ini dua orang kalau gue setelah gue liat-liat kayaknya ini ada mie goreng boleh juga sih mungkin gue mesen buat tambahan nanti ya tapi dari tadi sih di jalan gue udah mikir pengen nasi gudeg nih gue mesen nasi gudeg aja kayaknya sama mie-nya nih soalnya mie-nya tadi keliatannya ini enak banget oh iya bihunnya juga enak banget nih sebelumnya sih gue suka banget bihun disini nah ini penampakan nasi gudegnya nih mantep banget ada telurnya ada tahunya sama mie gue pesen mie-nya nih waduh ngeliatnya aja langsung mau langsung gue makan rasanya nih tapi gue mau nambah lagi buat bareng-bareng sih nih gue pesen kayaknya bakso enak nih yang ada kuah-kuahnya atau mungkin kalau yang pengen nasi campuran soto disini juga lumayan rekomendasi sini pilihannya bener-bener buat yang suka makan nih menu bervariasi disini tuh enak banget sih kita bisa lihat menunya kita tunjuk aja mas emang ini emang ini karena harganya juga ini maksimal 10 ribu waduh gambarnya aja safe nunjuk kan nih berarti saya mau yang ini nah ini nih untuk lauk-lauknya dan ada juga berbagai macam drink and snack itu ada hot cappuccino ice cappuccino americano vietnam drink soft drink terus jusnya ada roti bakar pisang bakar sosis goreng kentang goreng hot dog burger kalau untuk yang ngemil-ngemil aja juga bisa sambil menikmati pemandangan nanti kita bakal lihat ke atas nah setelah kita pesan kita langsung bayar nih di kasir setelah itu nanti kalau ada menu yang kurang ditanya kita mau duduknya dimana oh iya by the way disini ada barnya nih buat coffee tapi kalau memang gak suka kopi mau yang minumnya yang ringan-ringan ini ada tempat yang sangat berguna air mineral air mineral disini dan free refill ini bener-bener gratis mau minum sampai berapa gelas pun bisa kita tinggal ambil yang gratis ada apa aja yang pertama ada air mineral yang pasti dan ada juga teh tawar ini enak banget kalau di puncak kayak gini pokoknya di setiap lantai sih kayaknya ada kalau di lantai satu ada di sisi kiri jadi kalau kita kehausan tinggal di refill aja nah tadi gue ditanya sama ini mbaknya mau di lantai berapa di lantai dua atau tiga dan gue kaget ternyata disini sekarang ada lantai tiganya nih akhirnya gue mau coba ke lantai tiga di lantai satunya aja cukup luas ya di belakang juga ada nih air mancur tempat untuk sholat kalau kita mau sholat kita tempatnya disini lumayan nyaman banget kalau di bawah itu basement untuk parkiran naik tangga bisa tapi kalau mau naik lift juga gak ada masalah nah yang ini ruangan sholat untuk perempuan yang ini musholat untuk laki-laki jadi gak perlu khawatir kalau mau sholatnya tuh tempatnya udah ada layak banget bisa oke ini gue dari lantai tiga mau memperlihatkan gimana lantai dua nah ini lantai duanya nih by the way gue ini weekday ya kalau weekend tuh lumayan rame sih tapi weekday juga biasanya rame tapi ini mungkin karena gue lagi bukan jam makan siang gue dateng jam tigaan jadi mungkin agak sepi nah ini tempatnya tuh lumayan enak banget sih menurut gue dari lantai dua tuh view-nya juga udah enak tapi gue bakal ke lantai tiga nah karena kita mau makan jadi agak susah keatasnya jadi enak naik lift tapi liftnya ini kapasitasnya mungkin gak sampai banyak ya paling dua orang maksimal juga tiga agak sempit juga sih bergantian aja kalau gak naiknya karena kapasitasnya gak banyak mungkin memang sengaja ini liftnya di rancang cuma untuk ngater ngater makanan kayaknya ini dia lantai tiganya dan gue bener-bener seneng disini ternyata pemandangannya juga wah dapet banget sebelumnya gue biasanya lantai dua dan baru dikasih tau ini ada lantai tiganya jadi i'm so excited dari belakangnya aja udah enak banget nih pemandangannya nah ini dia lantai tiganya coba kita keliling ini udah dapet banget view ya lantai dua aja menurut gue sebelum sebelumnya disini udah enak banget ternyata ada lantai tiganya lagi nah ini untuk view belakangnya sih biasa ya toiletnya ada di lantai tiga lantai dua juga ada lantai satu udah pasti ada kayak tadi nah untuk di lantai tiga ini tuh tempat snacknya kita bisa mesen snack di lantai tiga dan juga ada tempat karaoke nya nanti nih gue seneng banget sih di lantai tiganya nih nah ini menu snacknya nih dan kayak ada mini bar coffee shopnya ini dia nih tadi di kiri itu tempat karaoke sampai pengunjungnya joget joget semua ini dapet banget nih view nya nih aduh gue suka banget sih dan kebetulan memang kalau gue tuh suka banget tempat yang dengan view alamnya kayak gini jadi kayak refresh banget sekali sekaligus makan nyantai enak banget sih nah apalagi kita di outdoor nya nih cuma mungkin kendalanya kalau hujan aja agak repot ya kalau di luar di sebelahnya ini kayak ada villa nih untuk keluarga kayaknya lumayan juga nah ini view nya nih enak banget gue sih suka banget kayak gini cuman mungkin kendalanya kalau hujan tapi gampang sih kita tinggal masuk aja kalau hujan mungkin kalau di luar sini kayak untuk ngopi ngopi atau cuma makan snack aja dan pastinya ini pengunjung banyak banget kesini foto bakal foto sih di spot outdoor lantai 3 ini karena enak banget memang mungkin yang capek macet nah ini lantai 2 nya tuh juga lantai 2 udah lumayan juga makan sambil ngeliat view tuh udah kayak lumayan healing lah suka banget gue nih pemandangan kayak gini di sisi sisi kirinya juga kayaknya memang sengaja ditaro nih banggu-banggu kayak gini kalau buat yang mau menyantap makanan sambil melihat view dan kalau buat gue makanan disini juga ya lumayan lah puas sih gue makan disini pokoknya harus coba sebelum safari tuh mampir kesini dulu ajak keluarganya semua temen-temen yang pasti mantap dan tidak mengurus dom temen-temen temen-temen